Al-Fatihah Iman kepada risalah beliau Di zaman beliau Tapi tidak sempat melihat Maka Nabi SAW berkata kepada Umar dan Ali Hai Umar dan Adi Kalau kalian bertemu dengan Wais Al-Qarni Jadi suku Qarn Di Yaman Maka mohonlah kepada dia Agar beristighfar kepada Allah Untuk kalian berdua Ini bukan sahabat biasa Umar sama Ali Dua-dua dapat jaminan surga Mertua sama anak mantu Nabi Ini luar biasa Sengaja Nabi sebutkan kalimat ini Supaya memotivasi Semua yang lainnya Muslimin Umar bin Khattab Dari zaman itu Setiap musim haji Ketemu sama Orang Tentu Nabi SAW sebutkan cirinya Orangnya Berkulit Sedang Tidak putih Tidak juga gelap kulitnya Tapi di tubuhnya Pernah-kenah penyakit kulit Dan tertinggal Berkesar seperti koin Dirham di pundaknya Berwarna putih Belang Kemudian dia punya Seorang ibu yang tua sekali Dia berbakti padanya Carilah dia Umar setiap musim haji Tanya orang-orang Yemen Ada gak Uwais? Ada gak Uwais? Gak ada Gak ada nama Uwais Kita gak kenar nih Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Sampai Nabi SAW meninggal Sampai Abu Bakar meninggal Sampai Umar bin Khattab pun Berkuasa sepuluh tahun Setiap tahun dia bertanya Di tahun terakhir Tahun 23 Di tahun Umar bin Khattab Meninggal dunia Di musim haji Baru dia dapat Dia tanya orang-orang Yemen Mereka bilang Hai Amir Muminin Setiap tahun anda bertanya Masalah Uwais Kami gak kenal Ada satu orang Dari jemaah haji Yemen Mengatakan Saya kenal Ada orang namanya Uwais Seorang pengembala kambing Jauh di padang pasir Jauh di Yemen Tapi saya tahu Dia tahun ini haji Umar langsung tersenyum Mana orang ini? Kalaupun betul Dia pergi haji Maka dia akan tiba Di hari ini dan hari itu Maksudnya sebentar lagi tiba Kalau anda mau Biasanya penduduk Yemen Datang dari arah sana Umar Setiap hari nunggu disitu Sampai akhirnya Melihat ada orang Mengembala kambing Bajunya lusuh Rambutnya biasa sekali Sambil jalan Lalu Umar tanya Apa kau kenal Uwais? Orang itu tanya Kenapa anda tanya Uwais? Ya saya ingin bertemu dengan Uwais Dari suku Karn Dari Yemen Dia bilang saya Uwais Nama saya Uwais Umar tanya Apa kau pernah kena penyakit kulit? Dan kau bintang doa sama Allah La Allah sembuhkan Ada sisa seperti goyen tirham saja? Dia bilang iya Bisa saya lihat bundakmu Dibuka bundaknya Ada benar tanda itu Apa kau punya seorang ibu yang tua? Iya Kau bakti padanya? Dia bilang iya Kalau gitu istighfar kepada Allah untuk saya Waktu itu Uwais Ada dua riwayat Riwayat yang pertama menjelaskan Kalau Uwais sudah mengenal Umar Dia mengatakan Wahi abir mu'min Saya beristighfar untuk anda Kata Umar iya Karena Rasulullah yang suruh Riwayat yang lain Uwais tidak mengenal Belum mengenal Umar Lalu dia tanya Anda ini siapa? Kata Umar saya Umar bin Khattab Kaget Uwais Masyur namanya Khalifah Sahabat Rasulullah Apakah saya beristighfar kepada Allah Untuk anda? Kata Umar iya Karena Rasulullah SAW Yang suruh ini Disebut nama saya? Disebut nama kamu? Baik Dia istighfar kepada Allah Wais mengistighfar Untuk Umar kepada Allah Ya Allah ampunilah Umar Ampunilah keluarganya Dan seterusnya Selesai Umar bin Khattab Buru-buru lari Cari mertuanya dia Mertuanya Umar Ali Karena akhir hidupnya Umar bin Khattab Menikah dengan Ummu Kalsum Anaknya Ali bin Abi Talib Kami mau Ali Hai Ali Wais ada Buruan Temuin gitu Ali lari-lari Diantar sama Umar Sampai tiba disana Masih ada Wais Dengan gembalaannya Hai Wais Istighfar untuk Allah Kepada saya Kata Wais Siapa andain? Saya Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Ini luar biasa Ini tadi Umar Ini Ali lagi Kaget dia ini Sahabat Nabi yang minta Kenapa? Rasulullah yang suruh Lalu kata Umar Betul loh hai Wais Dua-dua kami ini Disebutin namanya Hai Umar Hai Ali Kalau ketemu dengan Wais Jidinya seperti ini Beristighfar kepada Allah Rasulullah yang sebutin Iya Baik Ya Allah ampunilah Ali keluarganya Selanjutnya Selesai Rupanya Keduanya ini Gak bisa sabar Nyebarin ke muslimin Kami sudah bertemu Dengan Wais Seluruh orang muslim haji Cari Wais Cari Keliling-keliling Gak ada yang ketemuin Gak ada yang temuin Sudah gak ada Wais Satu tempat haji Dicari gak ada Sama gembalanya Semua gak ada Disebutkan Di sebuah riwayat Sebuah asal yang menyebutkan Tentang kisahnya Beberapa tahun kemudian Sekitar 5-6 tahun kemudian Ada orang yang melihat Wais Al-Qarni di Irak Jadi di muslim haji itu Dia tidak ada Dia udah pulang Dia udah lari Dia tahu ada masalah nih Dia pulang gitu Maka dicari Di Yaman pun Orang cari Di Yaman ini Jemaah haji pulang Cari Wais semuanya Gak ada Gak ada hilang 5-6 tahun kemudian Ada orang mengatakan Saya bertemu dengan Wais Dengan cirinya Di Irak Dia sedang mengumut Makanan dari sampah muslimin Orangnya miskin Kemudian dia bersihkan Makanan tersebut Dan hampir setiap hari Setelah dia bersihkan Dia tata makanan tersebut Kemudian dia membagi Antara dia dengan Orang-orang miskin Yang lainnya Dia bersihkan Kemudian dia bagi Kemudian dia keringkan Kepada orang-orang itu Makanya teman-teman sekarang Keluar sebuah istilah Wais Adalah Hamba Allah Yang tidak dikenal di dunia Tapi dikenal di langit Tidak dikenal di bumi Tapi dikenal di langit Maka jadilah kalian semua Ya Kata orang yang mengingatkan ini Orang-orang Atau hamba Allah Yang dikenal di langit Dan bukan dikenal di dunia Kalau orang bisa mengabungkan Luaranya Alhamdulillah Tapi yang paling penting Bagaimana menjaga hubungannya Dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang-orang yang dekat Dengan Allah Dan kisahnya cukup banyak Teman-teman sekarang Kalau kembali di Youtube Ada ceramah saya Tentang para tabiin Kisah para sahabat Yang luar biasa Bagaimana kedekatan mereka Kepada sang pencipta Allah Maka Itulah Kata kunci untuk menjadi Waliullah Dan memuji mereka Membaca kisah mereka Mendekatkan diri dengan mereka Loyal dengan mereka Adalah sebuah ibadah Yang sangat diajurkan Sebaliknya Kalau menyakiti mereka Maka akan Mengundang murkahnya Sang pencipta Allah